Intro Hai teman-teman semua, welcome back to my youtube channel Kali ini aku mau share pengalaman pribadi tentang laptop yang hanya menampilkan wallpaper pada layar desktop atau layar di laptop kalian Jadi saat seperti ini, kalian pasti gak bisa masuk ke menu-menu atau aplikasi yang ada di laptop kalian Nah sebelum lanjut nih, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan like video ini Ya aku tunggu Kalau udah, yuk kita lanjut ke pembahasannya Oke aku mau cerita sebentar nih ya, mengapa laptop bisa kayak gitu Kemarin ketika aku gunakan laptopnya, sebelumnya sih masih baik-baik aja, gak ada macet ataupun remote kayak gitu sih, enggak Nah ketika udah selesai gunainya, aku pilih mode sleep Soalnya kan nanti mau dipakai lagi, jadi aku gak pilih yang shoot down, pakainya yang sleep Nah setelah beberapa saat, mungkin sekitar 20 menit atau 30 menitan, aku mau gunain laptop lagi Eh ternyata mah, terkunci di wallpaper gini, gak bisa masuk ke menu atau aplikasi yang akan kita gunain gitu, gak bisa Kan kayak gitu bingung, akhirnya gue cari cara dan caranya ternyata sangat simple, sangat mudah Cuman kalian pilih atau kok pilih Cuman kalian tekan tombol powernya sekitar 15 detik atau 20 detikan lah ya Silahkan kalian pencet kayak gini Nah meskipun dipencet, tetapi tombol power atau indicator power LED-nya tuh masih nyala Ntar aku besarin Nah itu, masih keliatan biru kan, itu masih nyala, ternyata ini masuk ke mode restart Jadi, mengulang kembali, nyalain kembali gitu, hidupin kembali, tapi Ini prosesnya cukup singkat sih ya, sekitar 3-5 menitan, tapi yang aku kasih taruh di video ini gak usah lama-lama Nah ini gak terlalu lama sih menurut aku, daripada kalibrasi yang kemarin itu Kalian tinggal nunggu Prosesnya aja Kalau bagi kalian yang mau skip video ini, gak apa-apa sih ya Ini biar aku rekam apa adanya aja Cuman aku cepetin 1,25 kali aja ini Nah selama kalian menunggu prosesnya atau loadingnya kayak gini Menurut aku, jangan diotak atik ya, jangan pencet enter ataupun pencet tombol-tombol yang lain Udah di-demain aja, atau kalian tinggal Main hp atau logitas yang lain Karena ini ya cukup singkat, tapi kalau kalian pantingin terus jadinya lama Nah ini bukan black screen ya, nanti akan muncul semua menu-menu yang ada di laptop kalian Yang penting gak ada indikator yang lain, seperti blinking LED di baterainya atau powernya LED powernya kan masih nyala Jadi itu menandakan kalau laptop kalian tuh ya emang udah nyala Tapi emang di bagian layarnya belum masih proses Nah please white Kalian disuruh nunggu dulu nih Langsung masuk ke login laptop kalian Jadi nanti buat kalian yang gak suka aku banyak bicara Nah nanti aku kasih segmen-segmennya atau video persisnya di menit keberapa Ini mulai tutorialnya dan akhir tutorial atau prosesnya Proses restart atau loadingnya Nanti aku kasih tau di videonya Dan aku kasih tau di deskripsi link video ini ya Nah jadi ini semua menu-nya udah muncul Ini menu yang ada di apa-apa Jadi belum semuanya ya Semuanya ada di dalam situ yang aku munculin di menu utama layar desktopnya Cuman itu aja klikasinya Nah ini kan belum muncul sempurna Bunda 10 Yang bawah itu seharusnya masih banyak aplikasinya juga ya Kalian tunggu aja Kalau laptop kalian sekiranya udah muncul semua Jangan lupa selalu di refresh Atau pakai F5 juga boleh Nah banget ya ternyata Jadi kalau ditinggal enggak lah Tinggal aja gak apa-apa Itu tinggal main HP Nah itu semua aplikasinya udah mulai muncul Dari file, dari playstore Eh, habis ya Jangan lupa di refresh Sering sering di refresh Biar enggak lemot Kalau ingin enggak lemot lagi Bisa ke Temp ya Atau persen tempersen gitu bisa Kalau enggak gitu Recycle binnya sering dibersihin Ini biar enggak lemot aja laptop kalian Nah Yaudah Kalau udah Karena aku udah gak mau pakai laptopnya Jadi nanti akan aku shoot down Tapi sebelum shoot down Biasanya aku bersihkan dulu notifikasi yang ada disitu Nah ini Ini namanya Tambah tombol Layar Ini adalah mode tablet Kok layar Mode tablet Jadi buat kalian yang bingung Ini Ngapain ini Windows 10 Kalian masuk ke Windows Tablet Jadi udah Model tablet Jadi kalian gak usah bingung Kalau terjadi kayak gini Di Youtube kalian Kalian cukup pencet Yang Itu dia Icon kayak notifikasi Terus kalian pilih yang Mode tabletnya dimatiin Jadi nanti Biar jadi ke Windows biasa aja Ini kan udah jadi ke Windows biasa Eh Windows biasa Layarnya biasa bukan mode tablet Oke Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Dan maaf kalau aku banyak bicara Tapi gak apa-apa ya Semoga ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa like, subscribe, and share Kalian yang masih bingung Boleh Ketik di kolom komentar ya Oke guys Kalau udah selesai Saran aku Laptopnya jangan langsung ditutup terlalu rapat Berikan rongga seperti ini Agar suhu panas yang ada pada laptop kalian Bisa menguam Dan melayak tidak cepat rusak Semoga membantu ya See you next time Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya